Intro Salah satu berita besar kemarin Pak yang kita dengar di tengah masyarakat Semasa Bapak masih jadi gubernur nih Salah satu programnya mau membangun jalan nih Jembatan dari Sungai Pandeng ke Bengkalis Ini kan suatu hal yang diidam-idamkan udah lama Tapi belum pernah nih terrealisasi Mungkin di masa Bapak mungkin kemarin sudah mengocanakan Itu gimana Pak? Sudah setiap mana? Ya insyaallah saya monitor kemarin terakhir PJ yang hari ini juga sudah melanjutkan itu Saya alhamdulillah beliau saya tengok juga punya pemahaman yang sama lah Jadi ini sebenarnya harapan masyarakat ini kan sudah sangat lama Saya lahir besar di Pulau Bengkalis Jadi saya tahu betul tentang kondisi Pulau Bengkalis itu Bahkan saya meninggalkan Pulau Bengkalis itu sejak lahir umur 18 tahun Jadi selama 18 tahun itu saya ada di Bengkalis Saya paham itu Kenapa ini selama ini tidak terlaksana yang menjadi keinginan masyarakat itu Saya melihat argumentasi yang dibangun oleh masyarakat maupun pemerintah untuk membangun jembatan itu Dengan argumentasi yang sangat lemah Jadi dengan alasan bahwa sekarang satu-satunya alat transportasi dari Pulau Bengkalis itu menuju ke Sungai Pak Neng itu kan melalui Roro Sementara di hari-hari besar katanya bahwa Roro itu antri sampai 10 kilo Dengan alasan itu terus kita minta dibuatkan jembatan Yang jembatan itu kalau dihadapkan kepada biaya anggaran untuk membangun itu terhadap kebutuhan inilah yang menjadi persoalan Dilema dengan biaya yang besar Sehingga sulit orang di pusat itu juga untuk bisa diyakinkan Saya mencoba membuat analogi begini Kalau anak saya datang ya minta uang 1 juta Saya tanya untuk apa anak uang 1 juta Mau beli aku wah adik aus Kan tidak logis rasanya Mintanya seperti itu Kalau saya melihat itu ada 5 alasan Kenapa harus dibangun jembatan itu Kita lihat pertama dengan dari alasan historis Historis Historisnya Kemudian alasan ekonomis Ekonomis Kemudian alasan strategis Strategis Alasan kompromistis Dan alasan logis Logis Kenapa ini saya Mari kita lihat satu persatu Alasan historis Tahun 80 saya meninggalkan Riau Setamat sekolah Di Riau ini baru ada 5 kabupaten Dan 1 kota media Kabupaten Bengkalis Kabupaten Kampar Indragiri Hulu Indragiri Hilir Kepulauan Riau Yang hari ini sudah menjadi provinsi sendiri Kemudian ada 1 kota media pekan baru Inilah dulu kondisinya Pada saat saya meninggalkan tahun 80 Meninggalkan Riau Pada saat itu Bengkalis ini merupakan kabupaten terluas dan terkaya Ini historisnya Sejarahnya Saya mencoba Membayangkan Kalau saya anggap ini sebuah Keluarga Keluarga besar Bengkalis ini Terdiri dari beberapa anak Anak paling tuan itu datang ke ayahnya Dia bilang Ya saya ini kan sudah Ayah biayai Sudah mapan Sekarang izinkan saya untuk Mengadu nasib keluar dari rumah ini Ayahnya sebagai orang yang Pisioner Ya silahkanlah nak Majulah dia sekarang Akhirnya muncullah Timbulah menjadi kabupaten Rokan Hilir Keluar dia dari Bengkalis Yang nomor dua juga begitu Menjadilah kabupaten Siak Berikutnya menjadi Meranti Berikutnya menjadi Dumai Sekarang ada lagi anak bungsinya Mau jadi Duri Pengen apa juga Artinya Ini sejarah Historis yang tidak bisa kita Lupakan Pertanyaan besarnya adalah Apakah Bengkalis Yang bernama Ayahnya tadi Itu akan dibiarkan begitu saja Di masa tuanya Kan tidak Tidak mungkin dong Anak-anaknya sudah berhasil semua Kemudian di masa tuanya Si ayah ini Mengemis minta kepada anak-anaknya Sebagai yang bertanggung jawab Bagaimana kita bersama-sama Memperhatikan Perekonomian ayahnya Di masa tuanya Sehingga dia tetap bisa eksis Itulah perlunya Kenapa yang kedua tadi Alasan ekonomis Jadi alasan historis tadi ini Harus ditumpang dengan Alasan ekonomis Bagaimana caranya Saya ingin katakan Bahwa tahun 80 Ketika saya meninggalkan Riau Itu di Jalan Sudirman Itu sudah ada yang jual durian Ya benar Kemudian 37 tahun kemudian Saya kembali menjadi Kementerian Koren Di tempat yang sama Berjualan durian yang sama Jual durian yang sama Sementara Durian itu sebagian besar Itu ada di Pulau Bengkalis Pulau Bengkalis Ini yang harusnya Kenapa tidak pernah kita berpikir Selama 37 tahun Bahkan sampai hari ini 40 tahun Durian yang ada di Pekanbaru ini Itu sebagian besar Dipasok dari luar Padahal kalau saya datang Ke Jakarta Saya tawarkan kawan Eh main kita ke Pekanbaru Mereka bilang apa Yuk Pak Malam kita cari durian ya Di benak mereka itu Sudah mengatakan bahwa Pekanbaru ini kota durian Padahal sementara Durian kita ini bukan Durian dari tempat kita semua Durian sebagian dari sana Kenapa tidak kita berdayakan Pulau Bengkalis ini Dibikin Perkebunan durian Sebesar 50 hektare Atau 100 hektare Bukan hanya sekedar dia sebagai Kebun durian Tetapi Dia juga bisa menjadi Pusat penelitian durian Pengkajian durian Laboratorium durian Sehingga orang Ketika mau datang ke sana Nanti Melihat itu Benar Ini nanti akan ada Kaitannya dengan Jembatan yang akan dibangun itu Dibangun tadi ya Sehingga dia memiliki Sebuah nilai Ekonomis Di sana Belum lagi ketika Waktu saya kecil-kecil Di Pulau Bengkalis Itu terkenal Pulau itu dengan Pulau Terubuk Ikan Terubuk Ikan Terubuk Pertanyaannya hari ini Ikan Terubuk itu ada di mana Harusnya Selama 40 tahun Pada saat itu kan Sarjana perikanan kita kan Masih terbatas Hari ini Sarjana perikanan kita kan Meningkat tajam Sudah cukup Sudah cukup banyak Tetapi ini tidak berbanding lurus Meningkatnya sarjana perikanan Dengan terpeliharanya Ikan Terubuk Ikan Terubuk Ikan Terubuknya mulai hilang Sarjananya makin banyak Betul Ini kan ada sesuatu yang Harusnya menjadi pemikiran kita Itulah kemarin saya Kenapa Beberapa Waktu Saya Mengajak berdiskusi Tiga Dekat Dekat Fakultas ini Perikanan Peternakan Pertanian Saya ingin banyak Mendapatkan masukan Dari beliau-beliau ini Nah Kedepan Kalau Pulau Bengkalis ini Kita bikin seperti itu Itu nanti akan mempunyai Sebuah nilai Ekonomis Nah kemudian yang ketiga Alasan strategis Strategis Alasan strategis tadi Saya katakan Bengkalis ini satu diantara Empat pulau terluar yang ada di Riau Benar Ada Pulau Rangsang Pulau Bengkalis Pulau Rupat Pulau Mandi Pulau Mandi ini kecil yang ada di Rokan Hilir Rokan Hilir Dia hanya sebuah pulau Tanpa penduduk ada Lampu-lampu Pembatas Empat pulau ini Ini mempunyai nilai strategis Kenapa? Dia berada Berbatasan dengan dua negara Singapura dan Malaysia Bahkan dia berada di pinggir sebuah selat Pelayaran terramai internasional hari ini Di selat Melaka Selat Melaka Kondisi inilah sebenarnya Nilai-nilai strategis ini Ini yang harusnya kita pelihara Untuk bisa bagaimana ke depan Bahwa Pulau Bengkalis ini Dia bisa eksis Di Riau ini Terkait dengan tadi juga Masalah kesejarahannya itu Nah itulah sebabnya Tadi saya katakan alasan historis Ekonomis Strategis Kemudian masuklah alasan kompromistis Alasan kompromistis ini Saya ingin katakan begini Tadi saya katakan bahwa Bengkalis ini Ini kan daerah yang terkenal Daerah kaya Minyaknya Sejak tahun 1951 Sampai tahun 2021 yang lalu Data yang saya miliki Itu Dari Riau ini Menyumbangkan minyak pusat itu Tidak kurang dari 11,69 miliar barrel Artinya Dengan jumlah itu sudah ribuan triliun Yang kita sumbangkan ke pusat Dari mana kalau kita bicara minyak Riau ini Bengkalis Hari ini Bengkalis Sudah berapa ditinggalkan oleh Anak-anaknya yang berkembang Menjadi kabupaten baru Ya benar Untuk meningkatkan perekonomian Pulau Bengkalis Yang historisnya tadi Dia merupakan sebuah pulau Yang membawahi beberapa kabupaten ini Dia harus ditingkatkan ekonominya Salah satu untuk meningkatkan ekonominya Ini kita butuh Bagaimana untuk membangun Sebuah infrastruktur jembatan Kesana Inilah yang saya katakan Alasan kompromistis Tidakkah pusat itu Bisa berkompromi Dengan kita yang ada di Provinsi Riau Yang sudah menyumbangkan Sekian banyak Ribuan triliun itu Dengan Kemudian Memberikan Kontribusinya ke sini Untuk bisa membangun itu Barulah kelima itu Kita masuk alasan logis Satu-satunya Transportasi hari ini Yang bisa digunakan Untuk menuju Dan kembali Dari Pulau Bengkalis Itu melalui Roro Sementara di hari-hari besar Roro ini bisa antri Sampai 10 kilo Dengan lima alasan ini Menurut saya Ini menjadi sangat logis Rasanya Kalau kita membangun Sebuah jembatan Antara Pulau Bengkalis Dengan Pulau Sumatera ini Kalau itu terjadi Dalam kajian-kajian yang saya lihat Beberapa dalam literatur Itu panjangnya kurang lebih 6,1 kilo 6,1 kilo itu Artinya Itu lebih panjang dari Jembatan yang ada Terpanjang hari ini Suramadu Surabaya Madura Kalau itu nanti bisa terwujud Bisa terwujud Dia sudah menjadi Sebuah bentuk Destinasi wisata tersendiri Orang akan Berlomba-lomba Ingin melihat Datang ke sana Ketika dia sampai di jembatan itu Dia lihat Dia dengar Di Pulau Bengkalis itu Ada sebuah perkebunan Sebuah perkebunan Yang menyebabkan orang Ingin datang Melihat ke Pulau Bengkalis itu Disinilah nanti Peran perekonomian itu Bisa hidup Makanya konsepnya Di Pulau Bengkalis ini Harus kita taruhkan Gula sebanyak-banyaknya Supaya semut pada datang Semut pada datang Sehingga tidak ada kesan Membangun jembatan itu Hanya sekedar Seakan-akan Untuk mengakomodir Mudahnya orang Keluar dari pulau Tetapi kita Mengakomodir juga Orang dari luar Untuk bisa masuk ke pulau Tetapi untuk bisa Orang mau masuk ke pulau Kan harus ada yang Dituju Itulah perekonomian itu Ditingkatkan Nah ini yang konsep Yang saya katakan Alhamdulillah Kalau saya monitor sekarang juga Ini masih Berjalan terus Dengan cukup baik Karena di awal kemarin Sebelum saya Meninggalkan pemerintahan ini Kita sudah membuat Kesepahaman dengan Kabupaten Bengkalis Dan provisi Nah kalau ini nanti Terus bisa kita laksanakan Kita juga Saya mengikuti Perkembangan kemarin Itu diharapkan Kita bisa Mendapatkan Dukungan dari Pemerintah Pusat Untuk digunakan itu Menjadi Kawasan pembangunan nasional Kalau itu nanti Sudah bisa terujud Insya Allah saya kira Ini bisa dilaksanakan Kalau ini bisa dilakukan Saya yakin Perekonomian di Rio ini Nanti akan Bisa Menjadi lebih baik lagi Khususnya yang berada Di pesisir ini Komplek ya Sebenarnya Lima alasan tadi Ini baru terpikir juga nih Pak Sama saya Yang dulu saya Ngeluhkan Susahnya keluar masuk Di sana Karena antri panjang Ternyata banyak alasan lain Yang memperkuat Agar telaksananya Jembatan Kalau seperti itu alasannya Kayaknya Khususat tidak ada alasan tuh Pak Sudah sangat Kompleks sebenarnya Alasan kita Dari kabupaten tertua Pak ya Orang bilang tertua Karena melahirkan beberapa kabupaten Hari ini ditinggalkan Betul Hampir sepi Pak Kalau sempat nanti Ini berlanjut Terus Orang lagi susah ke sana Orang jadi males Itu juga Salah satu Saya ingin katakan Saya pernah mendengar Karena saya lama di luar Riau Wacana ke depan Kalau suatu saat Katanya itu akan berkembang Menjadi satu provisi baru Bahkan Pernah saya dengar Selentingat itu Bukan Bengkalis yang menjadi Ibu kotanya Kalau itu yang terjadi Bagaimana kita Menyikapi itu Harusnya Sebagai orang Melayu Masa kita harus belajar Dengan saudara muda kita Yang hari ini menjadi Provinsi Kepri Kepri itu Kalau misalnya kita bicara Kepantasan Ibu kota provisinya Batam itu jauh lebih Pantes Menjadi ibu kota Dibandingkan Tanjung Pinang Tetapi kenapa mereka Tetap menggunakan Tanjung Pinang Sebagai ibu kota Karena dia mengerti adat Dia mengerti adat Benar Bahwa secara historisnya Orang tuanya Sejarahnya Tanjung Pinang itu Nah Sama dengan ini Bengkalis ini Tidak bisa dilepaskan Begitu saja Bukan kita mengabaikan Yang lain Tetapi ketika ditinggalkan begitu Bagaimana kita terhadap Seorang tua Yang tadinya sudah Membesarkan Orang tua itu ada di Bengkalis Terus kita tinggalkan Begitu saja Inilah yang harusnya Menjadi pemikiran juga Jangan jadi anak durhaka Bengkalis Bisa menjadi role model Kalau bapak Duduk lagi nih Sebagai gubernur Jadi memang banyak Sudah kita bahas Bersama Pak Edi Natar Ada persoalan Ada solusinya Beliau sudah melihat Persoalan yang kompleks Sebenarnya Ternyata solusinya mudah Kalau itu memang Mau dilakukan Jadi ada persoalan Ada solusi Dan bapak sudah siap nih Sebenarnya dengan tantangan Tantangan persoalan yang ada di Riau Ya mudah-mudahan Memang Bapak bersedia nih Maju lagi Untuk masyarakat Riau Tentunya Riau lebih baik Kedepannya Insya Allah Selain dari Mantan Jenderal Beliau juga mantan gubernur Artinya sudah pernah Berada di puncak Riau Tertinggi Atau Riau 1 bahas saja Dan hari ini juga sebagai tokoh Riau Mungkin harapan bapak nih Terakhir Kepada pemerintah Riau Pak TV Apa harapan bapak untuk ke depannya Untuk masyarakat Riau sendiri Bahkan untuk kepada tokoh-tokoh kita hari ini Ini Riau ini mau kemana nih Kedepannya Ya saya kira Membangun satu daerah Provinsi khususnya Itu dibutuhkan kebersamaan Kebersamaan Harus hilangkan ego sektoral Disitulah perlunya Kenapa kalau saya katakan tadi Membangun bersama Jadi peran seorang gubernur Untuk bisa mengajak bersama-sama Para kepala daerah Kepala daerah Kepala daerah Dan melibatkan juga Para akademisi kita Tokoh masyarakat kita Semua kita mintakan Masukan-masukan Kalau ini kita lakukan dengan baik Kemudian kita sedikit melonggarkan Ego sektoral kita Dan ini Riau ini bisa akan jauh lebih baik Jadi kuncinya adalah Kebersamaan kita Kejujuran kita Di dalam membangun itu Dan banyak sekali masyarakat ini Sebenarnya yang sangat membutuhkan Peran dan intervensi dari pemerintah Tetapi itu belum bisa maksimal Dilakukan selama ini Tidak ada kata lain Kecuali bahwa pemerintah ini Harus betul-betul dia ikut terjun Ke masyarakat itu Untuk mengetahui persoalan-persoalan itu Apalagi gunanya kita Duduk tetapi Persoalan-persoalan yang dirasakan Oleh masyarakat itu Itu tidak Bisa kita Kita sentuh Harusnya yang pertama sekali itu Apa yang menjadi Kebutuhan masyarakat ini Itulah yang harusnya diselesaikan Oleh pemerintah ini Saya kira demikian Terima kasih kerana menonton!